I won't let you go, I need you from my side Halo guys, karena banyak lagi subscriber kami yang suka dengan game offline maka untuk kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa game offline yang mungkin wajib untuk kalian mainkan di tahun ini apalagi game-game tersebut juga masih ada yang baru rilis karena daftar game idea akan selalu memberikan rekomendasi seputar game setiap harinya maka kami ingatkan kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk like videonya agar kamu tidak ketinggalan seputar informasi game terbaru dari channel ini dan berikut 7 game offline terbaik Android versi daftar game Toaga Among Shadow kalau kamu lagi nyari game offline yang bisa dimainkan sambil nyantai maka kamu wajib untuk nyobain salah satu game yang bakalan kami rekomendasikan kali ini tugas kalian disini hanyalah untuk menguasai cahaya dan mengalahkan semua wave monster yang akan berdatangan menggunakan pancaran cahaya tersebut nantinya akan ada banyak level dan juga stage yang harus kalian selesaikan dimana masing-masing level juga memiliki boss yang harus kalian kalahkan tidak hanya itu, latar lokasi dari setiap level juga berbeda sehingga tidak bakalan membuat kalian cepat bosan ketika kamu memainkan game kali ini walaupun terdengar sangat simpel tapi nyatanya gameplay yang dihadirkan oleh game Toaga Among Shadow terbilang sangat seru dan menarik Only Up Go Parkour kalau kamu pernah memainkan game berjudul Only Up yang ada di PC maka kamu pastinya bakalan familiar dengan game kali ini gameplay dan tujuan dari game Only Up Go Parkour cukup sederhana dimana kamu hanya perlu berpetualang setinggi mungkin sambil melewati rintangan yang ada semakin tinggi kamu berjalan, maka semakin tinggi juga skor yang bakalan kamu dapatkan tapi sayangnya, jika sekalinya kamu jatuh maka ada kemungkinan kalau kamu bakalan mengulang dari awal yang membuat game ini semakin keren adalah latar tempat yang diusung akan berbeda tergantung tingkat ketinggian kamu bahkan, kamu dimungkinkan untuk terus naik hingga ke luar angkasa guys selain harus mencapai puncak waktu kamu dalam penyelesaian juga akan dihitung dan ingat, game kali ini akan sangat menguji tingkat kesabaran kamu jadi, untuk kamu yang mungkin emosian disarankan untuk tidak memainkan game kali ini Neon Riders sekarang, datang dari game bernuansa balapan nih guys dan dengan tampilan neon yang membuatnya semakin keren saat dimainkan tujuan kalian disini adalah untuk balapan, di jalanan serta menyerang semua musuh yang ada di jalan tersebut menggunakan senjata yang kalian miliki nantinya, juga akan ada beberapa item dan juga buff yang bisa kamu ambil dan, bakal memberikan kamu semacam skill healing, dan masih banyak lagi tergantung dari efek buff tersebut tapi ingat, selama bermain kamu juga harus memperhatikan beberapa hal yang mungkin akan mempengaruhi perjalanan kamu seperti menabrak mobil, dan lain sebagainya kerennya lagi adalah kamu bahkan bisa freestyle di udara ataupun di jalanan dan hal itu akan menambah kecepatan kendaraan kamu nantinya The Grudge The Grudge adalah game petualangan offline di mana pemain nantinya akan memerankan karakter seorang manusia purba yang harus berpetualang untuk mencari tempat tidur siang dan, dalam mencari tempat tersebut dia akan melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya siang dan malam melewati daratan ataupun perairan dan, dalam perjalanannya tersebut akan ada banyak dintangan yang akan dia temukan seperti dikejar bernatang buas ataupun monster yang mengerikan selama berpetualang kamu juga harus mengumpulkan semua item yang kamu temukan karena item tersebut bakalan menjadi poin atau skor bagi kamu kerennya lagi adalah setiap masing-masing lokasi memiliki latar lingkungan yang berbeda dimulai dari hutan belantara gurun pasir kawah gunung berapi dan masih banyak lagi guys Bus Simulator Extreme Roads Bus Simulator Extreme Roads adalah game simulator berkendara offline yang baru-baru ini hadir di Play Store Indonesia dan memang secara gameplay, game kali ini tidak berbeda dengan kebanyakan game sejenis lainnya hanya saja, Bus Simulator Extreme Roads sesuai judulnya menyediakan beberapa jalur berbahaya dengan musim atau cuaca yang ekstrim tidak heran jika nantinya kamu melewati berbagai jalur berlumpur jalanan di tepi jurang ataupun kondisi di mana kamu harus berkendara saat cuaca badai salju tapi sayangnya meskipun grafiknya terbilang keren untuk sekelas game Android tapi nyatanya kamu akan masih menemukan beberapa bug atau glitch dalam game tersebut disini kamu bisa menggunakan berbagai macam kendaraan yang bisa kamu kustomisasi sesuai keinginan dan kamu juga bisa menjalankan misi dengan jalur yang beragam kalau kamu mencari game yang tujuannya tidak jelas dan kamu hanya disuruh untuk melakukan apapun yang kamu mau dalam game tersebut maka kamu harus coba game yang satu ini deer simulator adalah game di mana kamu bisa mengontrol seekor rusa yang memiliki tujuan tidak jelas dan berbeda dengan hewan yang seharusnya dia bisa mengacaukan kota memanjangkan kepalanya dan masih banyak lagi kerennya lagi adalah bahkan kamu bisa mengendarai seekor naga ataupun berpindah tempat ke masa depan menggunakan sebuah portal misterius apapun yang kamu lakukan dalam game kali ini memang semuanya hanya untuk kesenangan saja jadi wajar jika kamu diberikan kebebasan dalam melakukan apapun meskipun begitu deer simulator tetaplah game yang akan memberikan pemainnya beberapa misi yang mungkin perlu kamu kejakan di awal game City Smash 2 City Smash 2 adalah game offline yang mungkin tidak jauh berbeda dengan game yang sebelumnya kita bahas di mana tujuan kita hanyalah untuk membuat kekacauan di kota jika sebelumnya kalian bisa menggunakan seekor rusa untuk membuat kekacauan tersebut maka di sini kalian bisa menggunakan berbagai fitur yang jauh lebih kompleks di mana kamu bisa menghancurkan sebuah kota dalam skala besar menjatuhkan meteor mengirim rudal ataupun menggunakan UFO adalah beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk menghancurkan kota tersebut dan kalau kamu nanya apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan selain menghancurkan kota nah sayangnya gak ada guys secara keseluruhan kalau kamu misalnya sedang bosan dan mencari game yang seru untuk hura-hura maka game kali ini adalah jawabannya itulah 7 game offline terbaik Android yang dapat kita rekomendasikan untuk kalian kali ini kalau kamu ada pertanyaan atau ingin merequest seputar game silahkan tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa nantikan video menarik lainnya dari daftar game and see you guys on the next video Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.